Intro Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-6 Terhempas ke masa lalu Tiga ekor kuda yang membawa tiga orang penumpang berderap melaju, membelah malam, memasuki halaman rumah Kidipo. Sang pemilik rumah berjalan menuju teras untuk melihat siapa yang datang. Kidemang bajeradaka sembada turun dari kudanya. Kedua orang centengnya menambatkan kuda-kuda mereka di bawah pohon beringin besar di samping rumah. Selamat datang, Doro. Tumpen sekali, Doro baru kelihatan. Sambut Kidipo. Monggo, silakan masuk. Ia mempersilahkan dengan ibu jarinya yang menunjuk ke arah pendopo. Demang bajera melangkahkan kaki lalu ia duduk di atas kursi kayu jati yang menghadap ke dalam rumah. Kidipo memilih kursi di hadapannya. Kedua centeng demang bajera berdiri di halaman mengawasi sekeliling mereka. Aku mau kau melakukan sesuatu, Ki. Demang bajera berujar tanpa basa-basi. Kidipo tersenyum. Setiap kali demang bajera datang, pasti menginginkan bantuannya. Tak pernah ada keperluan lain. Kali ini bantuan apalagi yang ia minta. Kedipo menebak-nebak di dalam hatinya. Amba siap membantu, Ndoro. Kamu tahu, Nyai Laksmi? Oh, janda mendiang cokro. Si juragan kapal itu. Anak dari Ki Kartolo, si pensionan Wadana kan? Tepat sekali. Jawab demang bajera dengan mantap. Ada apa dengannya, Ndoro? Kidipo tetap bertanya. Meski di dalam hatinya, ia sudah bisa membaca apa keinginan demang bajera. Aku ingin mengawininya. Tapi beberapa kali bertemu, perempuan itu selalu mengacuhkanku. Ujar demang bajera. Tapi suaminya kan baru saja meninggal, Ndoro. Bahkan belum selapan hari. Apa peduli Muki? Seperti yang sudah aku bilang, aku bahkan sudah mulai mendekatinya sejak sehari kematian cokro. Suara demang bajera menggelegar. Telapak tangan kirinya lekat di paha kiri. Sementara, telunjuk tangan kanannya menuding muka Kidipo. Matanya membelalak marah. Membuat Kidipo yang semula duduk dengan posisi sedikit membungkuk. Kini malah semakin menundukkan kepalanya. Pangapura, Ndoro? Kidipo lirih meminta maaf kepada lelaki yang usianya jauh lebih muda darinya itu. Lalu, apa yang Ndoro ingin hamba lakukan? Memeletnya supaya jatuh cinta kepada Ndoro? Mudah sekali itu. Demang bajera terdiam sejenak. Kemarahannya langsung meredah. Sorot matanya menerawang seperti berpikir. Bisa jadi, tapi aku ingin mengerjai ayahnya dulu. Maksud Ndoro, apa Ndoro ingin hamba menyantetnya? Bukan. Aku ingin kamu menggunang-gunainya agar takluk kepadaku dan bisa memaksa anaknya untuk kawin denganku. Bagaimana menurutmu? Kidipo manggut-manggut. Ia diam sejenak memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya. Hamba akan menceritahu weton dan pengapasan Kikartolo dan sekaligus anaknya, si Nyai Laksmi itu Ndoro. Malam ini, hamba akan mulai merapal mantra untuk mereka. Tapi untuk mencari tahu weton dan pengapasan mereka, hamba perlu membayar orang untuk menyusup ke sana, Ndoro. Kalau dilakukan asal-asalan tanpa perhitungan weton dan pengapasan, hamba takut mantra itu tak akan bekerja maksimal. Demang bajra tertawa menggelegar. Tubuh besarnya terguncang di atas kursi jati. Kamu memang mata duitan, Ki. Belum kerja, sudah minta bayaran. Kidipo tersipu malu. Demang bajra merogoh bagian dalam sabuknya dan mengeluarkan sepuntal kain. Ia meraih beberapa keping uang koin gulden perak dan mengangsurkannya kepada Kidipo. Pakai ini untuk membayar orang itu. Kalau aku berhasil mengawini Nyai Laksmi, aku akan memberimu semua tanahku di Dukuhul Ngerjo. Senyuman lebar mengembang di wajah keriput Kidipo saat mendengar janji imbalan tersebut. Ngeh Ngerjo akan segera hamba laksanakan. Besok pagi, hamba akan mencari tahu weton dan pengapasan mereka. Setelah semua pasti, hamba akan mengabari Ngerjo kapan waktunya yang tepat bagi Ngerjo untuk melamarnya Laksmi. Kapan kira-kira kamu akan mengabari, Kuki? Paling lambat sepekan, Ngerjo. Tidak. Aku ingin Lusa kamu sudah mengabariku, Kuki. Aku tak mau ada orang lain yang lebih dulu melamarnya Laksmi. Kidipo mengangguk cepat-cepat. Baik, Ngerjo. Lusa hamba akan ke rumah Ngerjo. Demang bajera bangkit. Lalu ia meninggalkan rumah itu bersama para centengnya. Kidipo masih berdiri mematung untuk beberapa saat di teras setelah mereka pergi. Menggunai-gunai Kikartolo itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Lelaki tua itu tentu saja mempunyai pegangan ilmu atau pusaka untuk melindungi dirinya selama menjabat menjadi wedana dulu. Bahkan mungkin hingga saat ini. sebuah tugas yang sangat berat bagi Kidipo. Kamu tidak perlu mencintainya, Nger. Trisnokwi jalaran Sokokulino. Cinta akan datang karena terbiasa. Demang bajera itu kaya raya. Dia itu juragan tanah. Tanah pertaniannya berhektar-hektar. kulinya ratusan orang. Belum lagi babu-babu di rumahnya. Hasil perkebunan kopi, cengkeh, dan tembakaunya sudah dikirim sampai ke negara Walanda, Belanda. kekayaannya. Kekayaannya sepadan denganmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dia akan menguasai hartamu. Semua demi cucu-cucuku, Nisaka dan Aruna. Nyai Laksmi bungkam seribu bahasa saat Kikartolo memaksanya untuk menikah dengan Demang Bajradaka selepas lelaki itu meninggalkan rumah Kikartolo. Kalimat yang sama pernah didengarnya belasan tahun lalu. Saat Sang Bopo menjodohkannya dengan juragan Cokrojoyo yang juga kaya raya. Mendiang suaminya mempunyai banyak kapal dan perahu. Hampir separuh nelayan di Jatipati bekerja kepadanya. Bopo tak sembarangan memilihkan jodoh untuk munggir. Lihat itu Cokro. Kalian berjodoh hingga ajal menjemputnya. Kalian saling mencintai meski pada awalnya tak mengenal satu sama lain. Mendiang juragan Cokro adalah orang yang baik dan jujur. Mudah sekali bagi Nyai Laksmi untuk mencintai suaminya meski awalnya mereka dijodohkan dan tak mengenal sama sekali satu sama lain. Berkebalikan dengan demang bajra. Nyai Laksmi sudah mendengar reputasi lelaki itu yang mempunyai banyak istri dan gundik di mana-mana. Selain itu lelaki itu mempunyai watak berangasan dan semena-mena. Bagaimana mungkin Bobo bisa menyetujui lamaran lelaki seperti itu? Nyai Laksmi tak mengerti jalan pikiran sang Bobo. Ikartola menghisap pipa cangklongnya hingga pipinya membentuk cekungan lalu menghembuskan asapnya dari hidung. Nyai Laksmi beringsut menjauh menghindari kepulan asap. Ia mengumpulkan keberanian membantah namun sang ayah keburu melanjutkan. Yang penting bibit bebet bobot nger harus sepadan. Lagi pula menurut perhitungan Weton kalian sama-sama cocok asal kamu sedikit mengalah. Keraguannya bukan hanya karena ia belum mengenal sosok demang bajra. Namun lebih karena ia merasa tak sepantasnya lelaki itu mengajukan lamaran saat dirinya masih berkabung atas kematian suaminya. Bahkan tanah makam dan bunga taburnya pun masih basah. Tapi menurut kabar dia sudah punya banyak istri bobo. Nyai Laksmi mencoba berkelit. Namun suara lirihnya seakan hanya hembusan angin di telinga di kartolo. Tak ada lelaki yang berusia di atasmu yang belum beristri nger. Lagi pula wajar kalau demang bajra punya banyak istri. Dia kaya raya hartanya tak akan habis sampai tujuh turunan. Kalau kamu mencari laki-laki bujang yang usianya di bawahmu belum tentu semapan dan sekaya demang bajra. Dan satu hal lagi satu-satunya istri demang bajra yang keturunan priai hanyalah nyai sulasri. Tapi dia sudah meninggal. Istri-istri lainnya hanyalah rakyat jelata. Kau lah yang nanti akan disayang demang bajra. Karena kau yang akan menjadi satu-satunya istri yang berasal dari kalangan priai. Nyai Laksmi menulai kepada sang ibu untuk meminta pertolongan. Namun perempuan itu malah melengos menghindari pandangan putrinya. Nyai Laksmi menggigit bibirnya. Air matanya tumpah dalam kebisuan. Pesta perkawinan antara demang bajra dan Nyai Laksmi dilayakan besar-besaran. Selain mengundang masyarakat jati patih, ia juga mengundang para bupati, patih, wadana, asisten wadana, gubernur jenderal, presiden, asisten residen, dan para kontroler. Demang bajra menanggap pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh tiga orang dalang dan pesindan tersohor selama tiga malam berturut-turut. Dilanjutkan dengan pertunjukan tayup pada dua malam berikutnya. Sedangkan pada siang hari ada pertunjukan ketoprak dan sandiwara. Untuk pertunjukan tayup disediakan dua buah panggung yang terpisah. Satu panggung yang diperuntukkan bagi para petinggi pribumi dan penguasa Belanda serta panggung lainnya untuk para rakyat jelata. Masing-masing panggung terdiri dari 15 orang penari tayup pilihan. Namun tentu saja panggung yang dikhususkan bagi para petinggi dan penguasa diisi oleh para penari tayup yang sudah tersohor kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Bahkan demang bajra pun ikut naik ke atas panggung dan ikut menari dengan nyisukesi penari tayup yang digilainya. Para tamu berpesta pora dengan makanan dan minuman yang disediakan. tuak nira ciu bekonang dan ciu berlabel batavia arak van osten digelontorkan tanpa batas membuat mereka mabuk. Para pelajur pilihan dari rumah bordil disewa demang bajra untuk memuaskan hasrat para tamunya yang kesepian. Terutama bagi para pegawai atau serdadu rendahan Belanda yang tak mempunyai pasangan. Meski di luar hingar bingar pesta telah berlangsung namun Nisaka yang sejak awal tak menyetujui pernikahan ibundanya dengan demang bajra memilih untuk menyendiri di kamarnya. Ia bergelung di balik selimut di atas tempat tidurnya dengan perasaan yang sedih. Ia merindukan kehadiran ayah andanya yang belum lama berselang. Nisaka mencoba untuk tidur tapi selalu gagal. Mustahil untuk tidur dengan segala keriuhan suasana di luar kamarnya. Terdengar suara ketukan pada pintu kamarnya. Dengan enggan Nisaka turun dari tempat tidur dan menyarat slopnya untuk membukakan pintu. Sedang apa kamu bergabung? Mengapa tak bergabung dengan kami? Adin dan Mu Aruna sedang bersenang-senang di luar bermain dengan teman sebayanya. Mengapa kamu malah mengurung diri seperti ini? Nyai Laksmi melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya untuk sedikit meredam suara dari luar. Perempuan itu sudah mengganti kebaya pengantinya dengan gaun ala barat hadiah dari Nyonya Johanna Van Dissen. Gaun itu berpotongan dada rendah yang menyembulkan separuh payudaranya yang nyengkir gading seperti kelapa gading yang masih muda. Berlengan pendek berbentuk balon dengan pinggang menyempit dan melebar pada bagian bokong kebawah. Gaun itu mencetak tubuhnya sehingga berbentuk nawan kemit seperti bentuk tubuh tawan kemit yang sempurna. Rambutnya yang semula tersanggul rapi kini tergerai dihiasi penjepit rambut berbentuk burung merak berlapis emas dan bebatuan yang warna-warni. Nyai Laksmi sedang berada di puncak kesempurnaan fisiknya sebagai seorang perempuan dewasa di usianya yang baru saja melewati kepala tiga. Nisaka memandangi sang ibu dengan takjub. Nyai Laksmi sungguh mempesona. Senyumnya merekah menawan hati meski Nisaka bisa merasakan bahwa ibu danya tak bahagia dengan perkawinan ini. Satu hal yang Nisaka tak bisa mengerti. Mengapa ibu danya mau menikahi lelaki itu bila ia tak mencintainya? Mari ibu rapikan pakaian dan rambut mungger ada seseorang yang ingin bertemu denganmu di luar di taman sekali. Nyai Laksmi membungkukan sedikit tubuhnya saat membisikkan kalimat terakhir ke telinga Nisaka sambil tersenyum penuh misteri. Nisaka mengerenjitkan kening dan memandangi wajah ibu danya dari pantulan cermin di meja riasnya. Siapa dia ibu? Dia sinyu Johnson putra dari tuan danyonya Carolus de Groot. Dia baru tiba dari Holland sebulan yang lalu dan belum mempunyai banyak teman. Mungkin kamu bisa berteman dengannya nger? Nisaka hendak membuka mulut untuk menolak. Dia enggan bertemu dengan siapapun apalagi dengan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun Nyai Laksmi hafal dengan tindak tanduk sang putri. Temuilah dia sebentar saja demi kesopanan nger tunjukkan bahwa kita menghormati kedatangan mereka lagi pula ia membawa sebuah hadiah untukmu sebagai tanda perkenalan. Bila kau merasa tak nyaman mengobrol dengannya barang beberapa saat pamitlah untuk pergi tidur. Pujuk sang ibunda. Nisaka memilih untuk mengenakan kebaya berwarna putih gading yang dipadu dengan kain jarik batik bermotif seker jagad yang melambangkan kecantikan dan keindahan ketimbang sebuah gaun yang dibelikannya Laksmi dari Batavia. Ia mengepang rambutnya lalu menjepit ujungnya di atas tengkuk. Tak lupa disematkannya beberapa kuntum bunga melatih segar di sela-sela rambutnya. Penampilan gadis berusia 15 tahun itu tampak menawan bersahaja meski busananya terlihat sederhana untuk seorang anak dari mendiang juragan cokro yang sekaligus sebagai anak diri demang bajra. Nyai Laksmi menggandeng putrinya keluar dari kamar seraya menyalami satu persatu tamu mereka sebelum akhirnya mengenalkannya kepada keluarga Karolus de Groot terutama Sinyo Jansen pemuda berusia 17 tahun yang berambut pirang dan bermata biru itu tersenyum lebar saat menjabat tangan Nisaka Nisaka mencoba menerapkan kemampuannya berbahasa Belanda yang telah diajarkan oleh sang kakek dan mendiang ayahandanya ia yang semula hanya berencanakan untuk sekedar mengobrol demi kesopanan akhirnya malah menjadi lupa waktu bercengkerama dengan Sinyo Jansen pemuda itu selain ramah dan tampan ternyata juga suka melucu dan punya banyak pengalaman Nisaka terkesima Sinyo Jansen pun terpesona waktu serasa berputar cepat sudah lewat tengah malam saat Nyai Laksmi meminta sang putri untuk kembali ke kamarnya duduk bersilah di atas tempat tidur Nisaka membuka hadiah pemberian Sinyo Jansen sebuah bros mungil berbentuk bunga tulip berwarna putih yang kelopaknya terbuat dari mutiara hadiah yang sangat cantik untuk dipasangkan pada kebayanya malam itu Nisaka bermimpi sangat indah mimpi yang terasa begitu nyata ia merasa bertemu kembali dengan Sinyo Jansen di dalam mimpinya pemuda itu mendaratkan ciuman lembut di pipi Nisaka Jenar melirik kepada Nisaka di sampingnya saat adegan Nisaka muda yang sedang mengagumi bros bunga tulip itu terpampang di hadapan mereka Nisaka Nisaka yang sedang menggenggam tangan jenar tampak merona matanya berbinar binar bahagia namun saat adegan itu memudar binar di wajahnya pun perlahan ikut menghilang berganti dengan ekspresi datar jenar menjadi jatuh iba apakah kau mencintainya tanya jenar hati-hati Nisaka tak langsung menjawab pertanyaan itu laan nafasnya terdengar seakan cerminan rasa letih yang mendalam Nisaka menundukkan kepala genggaman tangannya mengendur duduklah perintahnya kepada jenar mereka duduk di atas tempat tidur yang sebelumnya diduduki oleh Nisaka muda ia duduk menyamping dengan anggun posisi duduk yang sama persis seperti saat ia duduk di tepi tempat tidur di kamar jenar aku jatuh cinta kepadanya sejak pertama kali kami bertemu di malam itu siapapula gadis yang tak tertarik dengan pesona mata birunya senyum Nisaka sedikit mengembang saat ia mengatakan hal itu kami sempat bertemu beberapa kali di pesta-pesta para penguasa jenar masih menunggu kelanjutan ceritanya namun tampaknya Nisaka enggan meneruskan jenar teringat akan sesuatu Nisaka berkata bahwa ia juga seorang ibu lalu apakah itu anak dari senyum Jensen namun pertanyaan itu terhenti di ujung lidahnya tak pantas rasanya terlalu mencampuri kehidupan Nisaka bila bukan dia yang terlebih dahulu membuka rahasia kehidupannya kisah ini akan berlanjut ke bagian ketujuh berkata